Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini tag videonya di hari Sabtu Tepatnya pak suami pasti libur kerja teman-teman ya Jadi vlognya diambil alih pak suami hari Sabtu Nah ini pak suami lagi panen Panen umbi Thales teman-teman ya Mungkin di video-video sebelumnya udah pernah sih ya kita nanam Thales Nah ini alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian kita panen Harusnya sih sekitaran 3 bulan sih udah bisa dipanen teman-teman Ini malah sampai beranak ya si Thalesnya Aku kira tuh ini Thalesnya udah mau mati gitu teman-teman ya Ternyata pak suami dilihat tuh dibongkar udah ada isinya Dan nanti mau ditanam juga lagi ya ini Nah ini dipanen Alhamdulillah itu dapet 2 Oke teman-teman bisa saksikan ya videonya Jadi di video ini aku gak begitu banyak menjelaskan juga nanti Tuh jadi aku sertakan juga sound asli dan videonya no cut new edit ya Gak banyak editan gak banyak yang dipotong Jadi ini bener-bener real asli Pak suami lagi panen Nah ini dia ambil videonya tuh sore hari gitu ya Ini posisinya Aku lagi kerja teman-teman jadi gak di rumah Kalau sabtu minggu aku emang wajib berangkat kerjaannya Dari pagi sampai sore ya Dan pak suami itu kebetulan jadwalnya sabtu libur gitu ya Jadi yaudah nih Vlognya diambil pak suami ya Nah ini masih ada lagi tuh panenannya ya Umbit alasnya Masih mau dicabut sama pak suami Kita lihat ya isinya seperti apa Sambil menikmati suasana sore hari teman-teman Suaranya suara sound asli Dan mungkin ada suara gerimis Karena suara gerimis itu dari suara aku Tek suara ya Teman-teman mohon maaf Kalau mungkin agak berisik dikit Nah ini yang kedua Pontelesnya besar banget ya Teman-teman Udah berbuah lagi Alhamdulillah bisa untuk cemilan ya Ini enak banget untuk cemilan pagi hari atau malam hari Apalagi kalau cuacanya musim hujan dingin ya Bisa untuk digoreng atau direbus teman-teman ya Atau mungkin yang pinter bikin cemilan Kayak donat lain sebagainya juga bisa dibikin Tapi aku lebih suka sih digoreng teman-teman Dia lebih gurih ya Meskipun kayaknya sederhana polosan gitu kan Bentuknya kurang Menggiurkan ya Kalau digoreng Tapi rasanya bener-bener enak teman-teman Nggak bohong ya Nanti insya Allah Kepan-kapan di aku videoin ya Pas ngolahnya Nah ini ditanam lagi Sampai suami Alhamdulillah Semoga nanti bisa buah lagi Ini juga sebagian tuh udah beranak teman-teman ya Udah ada Dua apa tiga gitu anaknya kemarin Yang di sebelah sana tuh ya Yang tadi dijabut sama pak suami Dicabut Itu di sekitarnya udah ada anaknya tiga atau dua gitu Sebenernya kalau Kata emakku di rumah Kalau kita rajin Nebasin Atau motongin tangkai-tangkai daunnya ini Ini bisa disayur juga Si daun talesnya ini ya Si batang talesnya Tapi karena aku belum pernah masak juga sih Jadi aku nggak berani masaknya Karena belum pernah Nebangin si talesnya Oke itu pak suami Udah selesai Manennya Sekarang mau lanjut dibersihkan Sampai suami Nah ini pak suami Mungkin lupa kameranya belum diambil ya Nggak apa-apa Oke Nah itu ya Ini mau dicuci dulu sama pak suami Ini Kemarin Pas sorenya Atau malam aku pulang tuh Udah bersih Dan malam tinggal aku olah aja Teman-teman ya Nanti juga insyaallah Aku slipkan Link videonya Video-video lanjutannya juga ya Nanti aku olah Seperti apa Mau digorengka Atau direbus ya Nanti teman-teman bisa Pokoknya Nanti jangan lupa Nyalakan notifikasinya Karena insyaallah Di video lanjutannya juga Nanti ada ya Ini Umitalasnya mau diapain Gitu kan Atau mungkin juga teman-teman Bisa komen ya Teman-teman Kalau di rumah tuh Seringnya dimasak apa aja Kalau Umitalas Bisa di komen Siapa tau Aku bisa nyobain Mungkin Resep yang lain ya Selain digoreng Sama di Lembus Atau di Kupus Nah ini dicuci dulu Sama pas pami teman-teman ya Sama pas expos Sejumur Sama SamaSama Sama 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 selamat menikmati 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 see you next video